Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Ini bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tipe soal yang berbeda dengan bagian yang pertama maupun dengan bagian yang kedua. Untuk bagian yang ketiga ini, kita akan membahas dua buah contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Harga paku 18.000 rupiah per kilogram. Alec hanya mempunyai uang sebanyak 5.000 rupiah. Berapa ons paku yang didapatkan Alec? Oke, langkah pertama kita tandai kata-kata kuncinya. Harga paku 18.000 rupiah per kilogram. Oke, kita tandai. Kemudian Alec hanya mempunyai uang sebanyak 5.000 rupiah. Kemudian berapa ons paku yang didapatkan Alec? Berarti banyak paku. Oke, kita jawab di bawah sini. Yang diketahui, pertama harga paku. Harga paku kita simbolkan dengan HP. Harga paku. Sama dengan. Jika di sekolahmu menggunakan simbol yang lain, itu juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Harga paku diketahui 18.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya diketahui uang Alec. Uang Alec kita simbolkan dengan UA. Uang Alec. Uang Alec sebanyak 5.000 rupiah. Selanjutnya ditanya banyak paku. Banyak paku kita simbolkan dengan BP. Ini yang ditanya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini sangatlah mudah. Perhatikan. Ini harga paku 18.000 rupiah per kilogram. Itu sama artinya dengan, jika kita mempunyai uang sebanyak 18.000 rupiah. Maka, kita akan mendapatkan paku sebanyak 1 kilogram. Oke. Ini 18.000 rupiah per kilogram. Atau per 1 kilogram. Sama artinya, jika kita mempunyai uang sebanyak 18.000 rupiah, Maka, kita akan mendapatkan paku sebanyak 1 kilogram. Sekarang, Alec mempunyai uang sebanyak 5.000 rupiah. Maka, berapa banyak paku yang akan didapatkan Alec? Oke, ini banyak paku. Nah, cara menghitungnya, tinggal kita kali silang. Kali silang seperti ini. Ini, kemudian ke sini. Oke. Ini banyak paku. Kita tuliskan di sini. Banyak paku sama dengan. 5.000 kita kali silangkan ke 1 kilogram. 5.000 kali 1. Di sini. 5.000. Kali 1. Kemudian per. Nah, kawannya banyak paku. Ini dia. 18.000 sebagai pembagi. Oke. Sama dengan. Selanjutnya, 5.000 dikali 1. Kita peroleh 5.000. Ini 18.000 langsung kita pindahkan. Oke, sama dengan. 5.000 per 18.000. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 1.000. Yang atas dibagi 1.000. Di bawah juga kita bagi 1.000. 5.000 dibagi 1.000, coret 0-nya 3. Kemudian 18.000 dibagi 1.000, coret 0-nya 3. Oke. Yang tersisa. 5 per 18. Oke. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Jika kita ingin mengubah menjadi bilangan desimal. Maka kita bagi saja. 5. Kita bagi dengan 18. Kita peroleh. 0,278. Oke. Ini satuannya kilogram. Sama ya. Ini kilogram. Maka banyak paku di sini juga kilogram. Maka di sini kakak tuliskan kilogram. Sementara yang diminta pada soal ini dalam satuan ons. Tinggal kita ubah saja. Kilogram kita ubah ke ons. Ons itu pada tangga satuan berat atau tangga satuan masa. On sama dengan hektogram. Dari kilogram ke hektogram itu turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Maka yang 0,278 ini kita kalikan dengan 10. Maka kita peroleh. Sama dengan 2,78. Satuannya berubah menjadi ons. Oke. Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Harga apel per kilogram 15.000 rupiah. Anton ingin membeli dengan uang 24.000 rupiah. Berapa banyak apel yang didapatkan Anton? Oke. Kita tandai kata-kata kuncinya. Pertama, harga apel per kilogram. Oke. Per kilogram itu 15.000 rupiah. Selanjutnya, Anton ingin membeli dengan uang 24.000 rupiah. Ditanya berapa banyak apel yang didapatkan Anton? Oke. Kita jawab di bawah sini. Oke. Kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui harga apel. Harga apel kita simbolkan dengan HA. Harga apel yaitu 15.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya, Anton ingin membeli dengan uang 24.000 rupiah. Berarti uang Anton, kita simbolkan dengan UA. Uang Anton 24.000 rupiah. Oke. Kemudian ditanya banyak apel. Banyak apel kita simbolkan dengan BA. Banyak apel ini yang ditanya. Oke. Seperti tadi, cara mengerjakannya sangatlah mudah. Perhatikan. Ini harga apel 15.000 rupiah per kilogram. Itu artinya, jika kita mempunyai uang sebanyak 15.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan apel sebanyak 1 kilogram. Sekarang, uang Anton itu sebanyak 24.000 rupiah. Nah, berapa banyak apel yang akan didapatkan Anton? Oke. Seperti tadi, cara mencari banyak apel, tinggal kita kali silang saja. Oke. Seperti ini. Nah, 24.000 ini kita kalikan dengan 1. Selanjutnya, yang kawan dari banyak apel, yang ini, sebagai pembagi. Oke. Oke, perhatikan di sini. Banyak apel. Sama dengan, tinggal kita kalikan, 24.000. Kalikan dengan 1. Kemudian per, yang ini 15.000 sebagai pembagi. Oke, sama dengan. Tinggal kita kalikan, 24.000 kali 1, tetap 24.000. Kemudian per, per 15.000. Oke, langkah selanjutnya, tinggal kita sederhanakan. Ini 24.000, ini 15.000. Sama-sama habis dibagi 1.000, maka kita bagi dengan 1.000. 24.000 dibagi 1.000, tinggal kita coret 0-nya 3. Kemudian 15.000 dibagi 1.000, tinggal kita coret 0-nya 3. Oke. Selanjutnya, ini tersisa di atas 24, di bawah 15. Oke. Ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama dengan. Sama-sama habis dibagi 3. Di atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3. 24 dibagi 3, kita coret 8. Per. 15 dibagi 3, kita coret 5. Jadi, hasilnya 8 per 5. Ini satuannya kilogram. Oke, ini hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Jika kita ingin hasilnya dalam bentuk pecahan campuran juga bisa. Sama dengan. Tinggal kita ubah. 8 per 5, ubah menjadi pecahan campuran. Caranya, 8 dibagi 5. 8 dibagi 5, kita coret 1. Kemudian, per 5. Untuk angka yang di atas sini, caranya, 8. Oke. 8 yang ini ya, yang di atas sini. Kita pindahkan, kemudian dikurang. 5 kali 1, 5. Oke. Tinggal kita kurangkan. 8 dikurang 5, kita coret 3. Taruh 3 di atas sini. Jadi, hasilnya 1, 3 per 5 kilogram. Oke. Atau, jika nanti diminta hasilnya dalam bentuk bilangan desimal, juga bisa. Sama dengan. Tinggal kita ubah menjadi bilangan desimal. Hasilnya, 1 koma. Kemudian bagi. 3 kita bagi dengan 5. 3 bagi 5. Kita proleh 0,6 ya. Berarti, 1,6 kilogram. Sangat mudah ya. Oke. Ini mudah. Tapi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.